Intro Pasangan Sanusi Didi atau Sandi terus bergerilya menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Malang. Ini tak lepas dari tekad paslon bupati dan wakil bupati nomor 1 ini untuk memujudkan Kabupaten Malang menjadi wilayah yang makmur sesuai tagline mereka, Malang Makmur. Salah satunya yakni menjaring aspirasi dan masukan dari kalangan guru ngaji. Dalam kesempatan ini, calon bupati nomor 1 senusi berdialog langsung dengan kelompok guru ngaji yang ada di kecamatan Gedangan. Para kelompok guru ngaji menyuarakan aspirasi agar Malang menjadi malang santri. Artinya, semua masyarakat terutama kalangan anak-anak yang ada di lembaga SD maupun SMP mampu membaca Al-Quran dengan baik. Aspirasi ini disuarakan tak lepas dari bergembangnya teknologi yang semakin canggih membuat minat generasi muda dalam belajar ilmu agama termasuk membaca Al-Quran kian menurun. Karenanya, kelompok guru ngaji di kecamatan Gedangan yang diwakili oleh Kiai Haji Ahmad Hariri meminta kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk membuat aturan khusus yang mewajibkan para pelajar SD maupun SMP se-Kabupaten Malang belajar membaca Al-Quran. Dalam perda yang dimaksud tersebut, dijelaskan Ahmad dirinya juga berharap akan ada kebijakan bagi pelajar yang hendak mendaftar ke SMP maupun SMA untuk memberikan lampiran pendaftaran berupa piagam dari TPK. Menanggapi hal itu, Sanusi mengaku aspirasi masyarakat akan segera dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang guna merealisasi sinkronisasi antara pengajar TPK dan pendidikan formal tersebut serta dapat dituangkan dalam kerjasama berbentuk MOU. Dimana nantinya TPK akan memberikan pendidikan baca Al-Quran di setiap SD yang tentunya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dalam kesempatan itu, Sanusi juga mengaku akan terus memperjuangkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Malang. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Sanusi yang telah berkunjung ke kecamatan Gedangan dan harapan saya dan seluruh teman-teman guru ngaji yang pertama, saya menginginkan apa yang disampaikan dari Pak Sanusi menjadi malang santri. Artinya, semuanya masyarakat, anak-anak yang ada di lembaga SD, SMP itu mampu bacakan dengan baik. Maka dari itu, kami mengharapkan pampu dengan baik. Kami mengharapkan pada Pak Sanusi nanti bagaimana program ke depan ini bisa mungkin diadakan seperti perda guru ngaji. Artinya masyarakat nanti berkuajiban mau masuk SMP, masuk SMA, harus mempunyai standar baca Al-Quran yang baik. Artinya harus ada syahadat atau ada macam piangkan dari TPG. Nanti guru-guru dari SD atau dari MP atau dari SMP atau MTS, semuanya akan berkoperasi dengan guru-guru TPG yang ada di Kabupaten Malang. Perda nanti itu nanti, karena perda itu ada jantolan diatasnya, setelah undang-undang kondok pesantren diisahkan, maka nanti ada tempatnya, mungkin tidak perda satu. Kalau begitu, nanti kita berkumpulkan dengan peraturan Bupati. Agar ada muatan lokal, nanti dengan risiko Bupati, bahwa di samping ilmu umum, muatan lokalnya, anak-anak yang beragama Islam, diwajibkan untuk bisa baca, beragama yang lain, nanti kita berjuangkan dengan ketentuan dianggapannya masing-masing. Sentif guru ngaji, ini nunggu dulu. Nanti setelah perdaannya ada, perbukannya ada, baru nanti insentifnya akan menunggu. Ya, kita berjuangkan guru ngaji. Saya berkomitmen begini. Semua masyarakat atau lembaga yang berkontribusi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Malang harus mendapatkan sebagian pembiayaan dari ABB ini. Ini sedang diproses, nanti MPU, Bapak Tbiki nanti akan memberikan pendidikan baca Al-Quran di setiap SD, bekerjasama dengan Bina, tinggal mengatur waktunya. Nanti setiap murid SD itu diwajibkan untuk mengikuti Tbiki yang sudah MPU dengan Nignat di tempatnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!